Pihak sakit dan para pihak harus mengawasi ini dengan seksama ada apakah gerangan sampai akhirnya difonis bebas. Ada hubungan antara korban dengan pelaku. Pada waktu yang bersamaan korban dengan pelaku itu bersama-sama. Ada percek coklat, ada bukti CCTV yang menggambarkan bahwa korban ada bekas terlindas. Saudara Usai Fonis bebas anak mantan anggota DPR Ronald Tanur di kasus penganiayaan yang menyebabkan kekasih Ronald Dini Sera. Saudara tewas pagi tadi Ketua Majelis Hakim Erintuah Damanik mendatangi gedung pengadilan tinggi Surabaya. Saat ditanya apakah kedatangannya ke pengadilan tinggi berkaitan dengan Fonis bebas Ronald Tanur, Ketua Majelis Hakim Erintuah Damanik bilang tidak ada pemanggilan, hanya Silaturahmi. Soal Fonis bebas Tanur, Erintuah meminta publik membaca pertimbangan hukum Majelis Hakim. Jangan saya yang jawab, HUMAS. Jangan saya, nanti saya yang objektif dong. HUMAS ya, silahkan bicara. Kedatangan jenengan ke PT apa, dalam rangka, apa dipanggil PT atau terket ini? Dalam rangka apa, Pak? Ya, namanya Silaturahmi. Oh, Silaturahmi ya, Pak. Karena wakab itu teman saya, satu orang cata. Pak, terketipusan kemarin itu gimana? Tanya ke HUMAS, buktinya sudah ada dalam pertimbangan itu semua. HUMAS pengadilan tinggi Surabaya memastikan kedatangan hakim pengadilan negeri Surabaya Erintuah Damanik ke pengadilan tinggi bukan untuk pemeriksaan Fonis bebas Ronald Tanur oleh komisi yudisial. Kedatangan hakim yang memberikan Fonis bebas pada terdakwa Ronald Tanur hanya untuk melihat persiapan upacara purna tugas sejumlah hakim. Pagi tadi, bukan hanya hakim Erintuah Damanik yang datang, dua hakim anggota yang menangani kasus Ronald Tanur juga hadir di pengadilan tinggi Surabaya. Urusan kaya itu berada dalam kaitannya dipanggil untuk pemeriksaan. Tadi kan pemeriksaan tanya-tanya ya, tapi pemeriksaan tidak ada. Termasuk Pak Heru juga ini tadi Pak? Ya, termasuk Pak Heru juga. Hakim anggota. Anggota. Tadi itu yang datang banyak. Tiga-tiganya Pak. Kami belum bisa memeriksa. Ini belum bisa memeriksa. Karena memang, kan harus ada ini ya, penugasan untuk memeriksa dari mana pun. Kami tidak memeriksa. Kalau tok hakim pengadilan negeri datang ke depan ini adalah juga biasa. Kejaksaan Negeri Surabaya memastikan akan mengajukan kasasi terkait vonis bebas hakim di kasus pembunuhan dini sera oleh terdakwa Ronald Tanur. Kasasi adalah upaya hukum jaksa penuntut umum yang diajukan ke Mahkamah Agung setelah putusan hakim. Kejari Surabaya berharap proses kasasi di Mahkamah Agung berlangsung cepat dan dapat membuktikan Ronald Tanur bersalah sesuai tuntutan JPU. Tentunya dalam proses kasasi ini kami setelah putusan pengadilan, kami menyatakan kasasi terhadap tersangka Gregor Ronald Tanur. Harapan kami kalau bisa secepat mungkin supaya masyarakat tahu merasakan bagaimana penegakan hukum di Indonesia ini. Tentunya agar terhadap terdakwa ini dapat terbukti yaitu sesuai dengan tuntutan melanggar pasal 338 KUHP. Gregorius Ronald Tanur difonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Rabu kemarin dalam kasus pembunuhan terhadap kekasihnya dini sera Afrianti. Sementara keluarga korban kaget dengan fonis bebas Ronald Tanur, mereka menilai fonis bebas ini janggal. Keluarga berharap jaksa kasasi ke Mahkamah Agung dan berharap tersangka bisa dihukum seberat-beratnya. Dengan tuntutan dari jaksa 12 tahun Anda merasa itu sudah cukup? Sebetulnya saya juga merasa itu tidak cukup ya karena kan dengan nyawa manusia yang sudah hilang tidak bisa kembali ya tidak bisa dibayar dengan apapun. Reaksi keluarganya dini gimana Mbak? Orang tua terutama? Orang tuanya syok, sedih, kesel, semua jadi satu sih Kak. Ya pastinya jaksa harus meminta banding ya karena menurut saya ya ini tidak benar gitu. Ya harusnya tersangkanya ya dihukum seberat-beratnya kenapa bisa lolos gitu aja. Putusan bebas Ronald Tanur juga membuat marah Wakil Ketua Komisi 3 DPR Ahmad Sahroni. Anggota DPR dari fraksi Nasdem ini mengecam keras fonis bebas yang diberikan oleh hakim. Karena dalam kasus ini menurutnya jelas ada korban dan bukti yang cukup. Ia meminta publik ikut mengawal kasus proses hukum yang dilakukan jaksa. Saya sudah sampaikan kemarin ini hakimnya sakit. Mungkin dia nggak punya anak seorang anak perempuan yang bisa merasakan bagaimana perempuan ini diberlakukan tidak selayaknya. Yang herannya jaksa penuntut umum sudah melayangkan 12 tahun penjara tapi hakim memutuskan bebas. Para pihak harus mengawasi ini dengan seksama ada apakah gerangan sampai akhirnya difonis bebas. Pasca polemik yang muncul ke publik, Komisi Yudisial akan menurunkan tim investigasi dan mendalami putusan hakim untuk melihat apakah ada dugaan pelanggaran kode etik dari hakim. Maka Komisi Yudisial mengambil inisiatif untuk melakukan pemeriksaan pada kasus tersebut. Walaupun KIE tidak bisa menilai suatu putusan tetapi sangat memungkinkan bagi Komisi Yudisial untuk menurunkan tim investigasi serta mendalami putusan tersebut guna melihat apakah ada dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman berlaku hakim. Usai putusan ini, kuasa hukum keluarga almarhum Dini Sera Afrianti menyatakan akan melaporkan tiga hakim ke Badan Pengawas Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial atas dugaan pelanggaran kode etik. Tim Liputan, Kompas TV Saudara informasi terkini pasca vonis bebas anak ex-anggota DPR Ronald Tanur kita tanyakan ke jurnalis Kompas TV ada Alfian Rahman. Alfian selamat sore, jadi kapan pastinya Zaksa ini mengajukan kasasi atas vonis bebas terdakwa pembunuhan Ronald Tanur ini? Ya, selamat sore Nilo dan juga saudara kapan pastinya Jaksa akan melakukan kasasi gitu akan kepada Mahkamah Agung terkait kasus Ronald Tanur, informasi yang kami dapatkan dari Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya, Joko Budi Darmawan dan pihaknya saat ini telah bersurat atau mengirim surat kepada Kepala Pengadilan Negeri Surabaya untuk mendapatkan salinan putusan lengkap hakim terkait putusan atau vonis bebas terhadap Ronald Tanur yang terjadi pada tanggal 24 Juli 2024 lalu. Nanti kemudian setelah mendapatkan salinan putusan secara lengkap tersebut akan menjadi bahan daripada Jaksa dan dari Kejari untuk membuat memori dari kasasi. Memori kasasi tersebut nantinya akan menjadi pertimbangan dari Jaksa dan dikirim ke Mahkamah Agung. Prosesnya pun ini bisa ditargetkan 7 hingga 14 hari ke depan dan diharap dari Jaksa sendiri proses ini berlangsung cepat untuk dapat membuka kembali kasus ini dan mendapatkan tuntutan yang selayaknya dituntut waktu pengadilan berlangsung lalu yaitu 12 tahun penjara karena memang dari Jaksa sendiri yakin bahwa terdakwa Ronald Tanur ini melanggar pasal 338 terkait pembunuhan dan juga beberapa bukti telah diajukan seperti yang telah termuat atau telah dibacakan atau telah diterbitkan waktu proses pengadilan. Alfian, tadi pagi ini kan tiga hakim yang memfonis bebas Ronald Tanur ini datang ke pengadilan tinggi Surabaya. Apakah ini berkaitan dengan kistru yang terjadi sekarang, berkaitan dengan fonis yang mereka berikan? Ya dilu belum ada keterangan resmi yang kami dapatkan dari humas pengadilan negeri Surabaya terkait hadirnya tiga orang majelis hakim yang menangani kasus Ronald Tanur ke pengadilan tinggi Surabaya seperti itu. Namun yang dipastikan oleh humas pengadilan tinggi kehadiran dari tiga orang majelis hakim ini tidak ada kaitannya dengan kontroversi dari fonis bebas yang diberikan pada tanggal 24 Juli tersebut. Pantuan kami juga Nilo dan Yosodara ini salah satu hakim yaitu ketua majelis hakim Damanik ini tiba di gedung pengadilan tinggi Surabaya Jawa Timur sekitar pukul 10 pagi waktu Indonesia bagian barat dan keluar sekitar pukul 11 lebih 44 menit. Ada sekitar 1,5 jam lebih pertemuan tersebut dan informasi yang kami dapatkan dari humas pengadilan tinggi Surabaya Jawa Timur datangnya majelis hakim ini atau ketua majelis hakim ini adalah sepanggilan dari wakil ketua PT pengadilan tinggi Surabaya. Namun untuk keterangan resminya terkait alasan pemanggilan tersebut belum diketahui. Seperti itu Nilo. Alfian terima kasih atas informasi ada jurnalis Kompas TV.